Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhanatika Pada video kali ini saya akan bikin brownies mini Cuma menggunakan 1 buta telur, ini hasilnya banyak banget ya Saya dapatnya itu 45 buah brownies mini Dan ini cocok banget dijadikan ide jualan ya teman-teman Selain cantik juga enak banget, teman-teman wajib cobain resepnya Nah sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa di follow instagram dan facebook kami Dapur Sederhanatika Juga jangan lupa di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari channel kami Juga jangan lupa di like, komen, share, atau bagikan ke media sosial yang teman-teman punya Terima kasih banyak Nah langsung aja kita lihat cara pembuatannya Nah disini saya udah siapkan cetakannya dan saya udah oles dengan sedikit minyak ya Nah ini kita sisihkan dulu Angka selanjutnya siapkan bahan kering Disini saya gunakan 200 gram tepung terigu Disini saya pakai protein sedang Untuk takaran sendoknya 20 sendok makan Nah tambahkan juga 50 gram atau 7 sendok makan coklat bubuk Dan 1 sendok teh soda kue Setengah sendok teh baking powder Nah ini kita ayak dulu ya Setelah itu kita campur rata semua bahannya Nah ini kita sisihkan dulu Langkah selanjutnya kita siapkan 300 ml air Dan tambah 2 bungkus susu getal manis coklat Nah ini kita campur rata Nah setelah itu ini kita sisihkan juga ya Selanjutnya siapkan 1 butir telur di dalam wadah Dan tambahkan 200 gram gula pasir atau 14 sendok makan Dan tambah setengah sendok teh vanila cair Kalau menggunakan vanili bubuk juga boleh ya Dan tambahkan 1,4 sendok teh garam Kita aduk rata dulu sampai berwarna pucat Dan semua bahan tercampur rata Nah setelah putih pucat seperti ini Tidak perlu larut ya teman-teman gulanya Setelah itu kita tambahkan bahan cair Kita masukkan sedikit-sedikit dulu Sambil kita campur rata seperti ini Nah setelah itu kita masukkan bahan kering Kita masukkan sedikit dulu Jadi ini tips biar gampang saat mengaduk adonannya teman-teman Biar bahan keringnya itu gampang dicampur Nah kita campur rata seperti ini Ini saya percepat aja ya teman-teman Nah lanjut tambahin lagi bahan keringnya Kita campur rata lagi Begitu seterusnya sampai semua bahan habis dimasukin ya Nah ini yang terakhir ya teman-teman Kita campur rata semua bahan Sampai teksturnya benar-benar lembut Dan tercampur rata Nah ini udah tercampur rata Kita tambahkan minyak goreng sebanyak 150 ml Lalu ini kita campur rata Nah ini udah tercampur rata Nah ini udah tercampur rata Aduh cukup Kita lanjut mengaduk menggunakan spatula ya Biar memastikan Gak ada lagi endapan minyak di bagian bawah Dan benar-benar tercampur rata ya Soalnya itu bisa membuat Kue kita nantinya bantet Jadi kita pastikan benar-benar tercampur rata Nah ini udah cukup Biar gampang saat menuang ke dalam cetakan Kita masukin ke dalam tempat yang ada corongnya Seperti ini ya teman-teman Nah siap untuk kita cetak Kita tuang 3 perempat bagian dari cupnya aja ya teman-teman Atau cetakan Soalnya nantikan akan mengembang kuenya Nah ini siap untuk kita kukus Dan sebelumnya kukusannya udah didihkan ya Atau udah dipanaskan Nah kita kukus selama 15-20 menit Menggunakan api sedang dan ditutup serbet ya Nah setelah 20 menit ini udah mateng Kita keluarkan dari kukusan Dan kita lanjut kukus yang sisanya ya Nah ini udah dingin ya teman-teman Baru kita keluarkan dari cetakannya Biar gampang ini saya gunakan ujungnya sendok ya Untuk mengambil adonan Ini hasilnya cantik banget Nah lakukan hal yang sama Sampai semua kuenya dikeluarkan dari cetakan Nah satu resep ini saya dapat yaitu 45 buah brownies mini ya teman-teman Dan ini pastinya untungnya lebih gede ya Soalnya modalnya cuma berbahan satu telur Hasilnya banyak banget Nah saya coba dulu Lihat dari hasilnya ya Nah ini beneran lembut banget browniesnya Ini saya potong Isian dalamnya seperti ini ya Seratnya halus banget Juga super lembut Menul-menul Ini beneran nyoklat banget ya teman-teman Rasanya Ini akan saya cobain bismillahirrahmanirrahim Ini beneran enak banget Nyoklat Teman-teman wajib coba resep ini Dan cocok dijadikan ide jualan ya Nah untuk toppingnya sendiri Saya gunakan glass coklat di bagian atas Nah akan saya tambahkan juga Dengan maize coklat juga keju ya teman-teman Jadi untuk topping Sesuaikan selera Nah begini hasilnya cantik banget ya Nah ini kalau dijual Beneran pasti laris manis ya teman-teman Soalnya ini anak-anak suka banget Kalau ditambahin coklat-coklat begini ya Apalagi ditambahin topping meses juga keju Nah ini dia hasilnya ya teman-teman Setelah ditambahin topping Beneran cantik banget Nah dari tampilannya juga mewah ya teman-teman Oke teman-teman Sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Dan terima kasih banyak Atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax